Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Saya Igo Kampung Channelnya Guru Indonesia Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Dan juga Tekan loncengnya Agar kalian bisa Dan mendapatkan update Video-video terbaru Dari channel Igo Kampung Hari ini Kita akan membahas tentang Tutorial Memblokir Konten-konten negatif Yang ada di Youtube Google Play Store Maupun Google Chrome Di handphone Android Kenapa hal ini Penting untuk saya share Saya bagikan kepada Guru dan orang tua Karena Saat ini Anak-anak Dengan leluasa Menggunakan handphone Android Dalam keseharianya Terutama Saat Seperti sekarang ini Ketika terjadinya COVID-19 Maka Siswa belajar Di rumah Dengan Tentangan Android Oleh karena itu Sangat penting Orang tua Untuk Memfilter Anak-anak Dari konten-konten Negatif Yang ada pada Youtube Google Play Store Maupun Google Chrome Bagaimana Cara Memblokir Konten-konten negatif Tersebut Saksikan video Ini Sampai selesai Yang pertama Kita buka Aplikasi Youtube Setelah Terbuka Aplikasi Youtube Kita Menuju Pojok Kanan Atas Dimana Ini adalah Akun Kita Jadi Akun Youtube Ada di Pojok Kanan Atas Kita Klik Setelah Kita Klik Akun Youtube Kita Kemudian Kita Pilih Setelan Jadi Jika Sahabat Ciku Kampung Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Pilihannya Setelan Namun Jika Menggunakan Bahasa Inggris Pada Aplikasi Youtube Maka Pilihannya Setting Jadi Karena Disini Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Yaitu Setelan Kita Pilih Setelan Jika Sudah Terbuka Selanjutnya Adalah Kita Pilih Umum Banyak Umum Disini Di bawah Ada Pilihan Mode Terbatas Disini Tertulis Mode Ini Membantu Menyembunyikan Video Yang Berpotensi Mengandung Konten Dewasa Baik Itu Kekerasan Atau Pornografi Maka Bisa Disembunyikan Jika Kita Mengaktifkan Mode Terbatas Jadi Cara Mengaktifkannya Adalah Kita Klik Di Sampingnya Dengan Cara Menggeser Menjadi Berubah Warna Biru Jika Sudah Berubah Seperti Ini Maka Mode Terbatas Setelah Kita Aktifkan Untuk Membatasi Video Video Atau Konten Negatif Selanjutnya Aplikasi Kedua Yang Akan Kita Setting Google Play Store Setelah Kita Membuka Aplikasi Google Play Store Maka Kita Menuju Ke Sudut Kiri Atas Di Mana Ada Garis 3 Kita Klik Kemudian Kita Pilih Setelan Kemudian Kita Ke Bawah Kita Keser Ke Bawah Disini Ada Kontrol Orang Tua Disini Kontrol Orang Tua Masih Non Aktif Maka Kita Harus Mengaktifkannya Kita Klik Kontrol Orang Tua Kemudian Kita Klik Aktifkan Dengan Checklist Kontrol Orang Tua Ini Kita Checklistkan Agar Ia Aktif Maka Disini Masukkan Pin Terserah Bapak Dan Ibu Sahabat Ibu Kampung Masukkan Pin Tapi Yang Perlu Diingat Pin Nanti Diingat Untuk Merubah Dan Jangan Diberitahu Ke Anak Pin Yang Kita Masukkan Ini Misalnya Disini Pin Saya Masukkan Pin Kita Klik OK Kemudian Konformasi Pin Lagi Pin Yang Tadi Kita Ulangi Lagi Kita Klik OK Setelah Selanjutnya Kita Pilih Aplikasi Dan Game Kita Klik Saya Ini Yang Perlu Diingat Dimana Untuk Pengaturannya Ada Rating Ini Meraskan Usia Dan Jangan Sampai Kita Mencek Lisi Yang Paling Bawah Ada Subisan Izinkan Semua Itu Artinya Semua Konten Bisa Diunduk Oleh Karena Itu Untuk Membatasinya Kita Oke Misalnya Saya Disini Pakai Rating 7 plus Karena Anak Saya Di bawah 7 tahun Kemudian Jika Sudah Maka Saya Klik Simpan Oke Selesai Pengaturan Pada Google Play Store Aplikasi Ketiga Yang Ingin Kita Lakukan Settingan Ini Adalah Google Chrome Atau Penelusuran Coursernya Jika Sudah Terbuka Maka Kita Pilih Garis 3 Di Pojok Kiri Atas Kemudian Kita Pilih Setelan Jika Sudah Terbuka Setelan Maka Kita Menuju Filter Save And Set Pastikan Pada Filter Save Ini Kita Checklist Pada Bagian Bawah Yaitu Yang Tertulis Filter Hasil Generasi Konten Tidak Pantas Itu Artinya Kita Membatasi Konten Tidak Pantas Agar Tidak Muncul Pada Google Chrome Ini Jika Jika Sudah Checklist Maka Langkah Selanjutnya Adalah Kita Klik Simpan Oke Demikian Caranya Semoga Penggunaan Android Bagi Anak Kita Bisa Aman Dan Terjauh Dari Konten Konten Negatif Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya